Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH, yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program tersebut diluncurkan pemerintah Indonesia dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sejak tahun 2007. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers CCT ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara yang telah menerapkan program tersebut, terutama masalah pemerataan ekonomi rakyat yang di bawah garis kemiskinan. Namun berbeda dengan nasib yang dialami salah satu warga kepengguluan Teluk Pulai Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Riau. Setahun sudah Rita hanya menjadi pemegang kartu PKH saja, pasalnya, ia hanya mendapatkan bantuan tersebut selama 5 bulan saja. Untuk bulan berikutnya setiap kali akan mencairkan bantuan tersebut, saldo di kartu ATM PKH miliknya kosong. 5-5 bulan gitu lah, 5 bulan, dia jalan 6 bulan gitu. Inilah tak pernah menerima lagi. Sudah lama, sudah satu tahun. Satu tahun lama? Iya. Kemudian alasan mereka pada waktu itu, saat Ibu mempertanyakan tentang kartu PKH ini selama satu tahun tidak menerima, apa alasan mereka saat itu? Pertama alasnya tergelincir, bilangnya ya kan, katanya bisa dibantu. Pala-pala ditunggu-tunggu gitu, tak ada. Aku HP dia lagi. Sudah aku urus, Kak, katanya bilang, Nek, nggak tahu aku lagi, kata dia. Bagaimana lah ini, Dek, kata aku. Sementara aku ini, apalah alasnya, sedangkan aku ini punya anak sekolah. Sementara lelaki aku tak ada punya usaha, aku bilang. Mengapa hilang juga, kata aku. Nggak ada isinya, kata aku. Pernah nggak kartu didambiknya untuk diurus? Tak pernah, tak pernah dia minta kartu aku ini. Atau mau diurusnya, tak pernah. Aku bertanya, kasih jalan lah aku, Dek. Aku bilang, ya kan, di mana mau aku urus? Dia bilang, nggak bisa, Kak, untuk akak itu diurus. Walaupun akak loisip di Tanjung. Di mana itu, bilang itu? Ujung Tanjung. Ujung Tanjung. Lalu di perjumat saja, Kakak pergi, dibilang gitu. Aku mengharap betullah ini, dapat. Saya tuntutlah ini. Saya maulah ini, PKH saya ini kembali dengan saya. Menurutnya, hal ini telah ia laporkan kepada pengurus atau pendamping PKH di Kepengguluan Teluk Pulai. Tetapi pendamping PKH sampai saat ini belum ada solusi untuk mengatasinya. Entah di mana letak kesalahannya, yang jelas di kecamatan Pasir Limau Kapas ini seringkali banyak warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan, namun mereka tak pernah mendapatkan bantuan tersebut. Mustar Manurung mengabarkan, dari kantor Palapa TV News Wilayah Provinsi Riau.